Intro Ya kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam Langsung saja saya akan tanyakan dengan Pak Nurul Gufron Wakil Ketua KPK disini yang menggugat dan gugatannya dikabulkan oleh MK Selamat malam, Assalamualaikum Pak Nurul Gufron Waalaikumsalam, Selamat malam semuanya Baik, disini tadi sudah sempat ada dialog ya Bahkan saya minta tanggapan dari Bang Abraham Samad, Bang Saur disini Mungkin dijawab satu persatu Apakah benar bahwa gugatan yang diajukan oleh Pak Nurul Gufron Adalah untuk kepentingan pribadi Pak Nurul Gufron Supaya jabatannya sampai Pilpres 2024 Bahkan supaya bisa mencalonkan lagi Bukan untuk kepentingan institusi atau KPK secara kelembagaan Boleh dijawab? Ya, sepanjang opini-opini itu dilayangkan pada saat masih proses ya Itu adalah kritik dan saran kepada saya Tetapi ketika sudah menjadi putusan Mahkamah Konstitusi Artinya itu adalah menjadi court order Maka ada ketentuan Jadi bagaimanapun putusan hakim Putusan lembaga pengadilan yang kita dirikan bersama Maka harus kita hormati Jadi pada saat sebelumnya silahkan mengkritik dan menyangka dengan apapun terhadap saya Itu saya terima Tapi sekali lagi ketika sudah putusan MK mengatakan dikabulkan Sekali lagi itu menunjukkan bahwa ada kepentingan konstitusional saya yang dirugikan Dan juga ada kepentingan kelembagaan Yaitu apa? Karena pada saat saya mengajukan pasal yang kedua Pasal 34 Itu kan tujuannya adalah menyetarakan Prodisasi masa kepemimpinan KPK Dengan dua lembaga 12 lembaga negara non kementerian lainnya Ini adalah bagian dari perjuangan saya Untuk KPK Jadi di titik itu Sekali lagi saya berharap Mari kita sebagai warga negara demokrasi Tapi dalam naungan konstitusi Maka kita harus juga taat dan kita hormati lembaga konstitusi kita Kalau tidak kita siapa lagi akan menghormati Oke berarti secara serta-merta Pak Nurugufran sepakat bahwa KPK sama posisinya dengan lembaga-lembaga lainnya Bukankah selama ini dianggap KPK berbeda dengan lembaga lainnya Karena dianggap independen Punya aturan sendiri Karena punya undang-undang sendiri Seperti apa? Ya Mbak kan punya jari lima ya Jari lima ini sama namanya organ tubuh Jari namanya Kesamaannya sama Tetapi tentu jari mbak itu tidak semuanya jempol Tidak semuanya terunjuk Tidak semuanya kelingking Jadi ada kesamaannya sebagai organ Dalam sukur ketatan negaraan Tapi fungsinya berbeda-beda Tapi tentang priorisasi masa kepemerintahannya Itu kita sama-sama Yaitu merujuk pada Kita hukum pembatasan Kewenangan memerintah Yaitu pasal tujuh undang-undang dasar Yaitu lima tahunan Dan itu terimplementasi Mau presiden Mau gubernur Sampai kepada Bupati dan wali kota Termasuk kepada Dua belas lembaga negara lainnya Itu lima tahunan Jadi jangan kemudian Silahkan kalau Anda mengatakan Sebenarnya Pak Gufron minta memperpanjang Menambah Itu silahkan Bahasa-bahasa Anda Tidak apa-apa Tapi bahasa hukumnya Apa yang kami juga Adalah untuk Mensatarakan Menjaga Equality Kalau memang KPK disetarakan Dengan dua belas Lembaga negara lainnya Ini yang saya sedang Setarakan Melalui Kugatan GRKMK Baik Pak Nul Gufron Sebenarnya masa jabatan Empat tahun Cukup tidak sih Untuk dalam mengerjakan Program-program Pemberatasan korupsi Mengerjakan Kasus-kasus Pemberatasan korupsi Apakah memang Harus lima tahun Baru cukup Seperti apa Pak? Jadi Pertanyaan yang begitu Itu bukan Pertanyaan hukum Berapa tahun Pak efektif Tidak efektif Itu Pekerjaan proyektor Ataupun Erang ekonomi Bagi hukum Adalah Kalau struktur Ketatan agaranya Ditempatkan Diposisikan sama Maka Hak kepemimpinan Masanya Juga disamamakan Jadi contohnya begini Mbak memiliki Gaji Gaji pokok Antara mbak Dengan karyawan-karyawan Yang lain Gaji pokoknya sama Tapi kalau Tunjangan Kalau kemudian Bonus Itu tergantung kinerja Yang saya Perdebatkan Itu bukan Hak Tentang prestasi Tapi tentang Hak Proposisi Posisioning dalam Futur ketatan negaraan Baik Boleh diberikan tanggapan Disini Bang Abraham Samad Kalaulah poin disini Adalah Hak untuk Mendapatkan Hak sebagai Unsur sebuah Atau bagian Dalam ketatan negaraan Hak pimpinan KPK Sama dengan Hak pimpinan Lebaga lain Masuk logika Bang Abraham Samad Tentu saya minta Komentarnya Jadi begini ya Seperti tadi saya katakan Gufron ini Tidak boleh menyamakan KPK dengan Lembaga-lembaga lain Ya Karena kenapa KPK ini adalah Lembaga yang punya Ciri Khas Dan punya Kehususan Oleh karena itulah Ketika Pasal itu Dirumuskan Ada namanya Alasan Filosofis Dan alasan Sosiologis Apa alasan Sosiologis Dan filosofisnya Ketika Dirumuskan Bahwa masa Jabatan Pimpinan KPK Itu 4 tahun Bahwa KPK Ini adalah Lembaga yang Independent Dia harus Beda Dari lembaga-lembaga Lain Salah satu Yang membedakan Adalah Masa jabatannya Itu yang pertama Dan Masih ada lagi Ciri-ciri Kehususan yang lain Yang membedakan Dengan lembaga-lembaga Lain Dan kita harus Paham betul Bahwa karena KPK ini adalah Lembaga khusus Lembaga yang Punya kehususan Yang luar biasa Dibandingkan Dengan lembaga-lembaga Lain Maka dia menjadi Role model Oleh karena dia menjadi Role model Maka Dimaksudkan Bahwa Lembaga-lembaga Lain Itu akan Mencontoh KPK Karena dia role model Dia dicontoh Bukan KPK Mencontoh Lembaga-lembaga Lain Kalau tadi Yang disampaikan Si Gupron ini Adalah Ingin mencontoh Negara-negara lain Berarti KPK yang selama ini Adalah Banyak yang dicontoh Yang dijadikan Role model Baik dari segi Integritas Maupun ke lembaga Itu menjadi hilang Ingat Waktu masa Kepemimpinan kita KPK itu Mendapat penghargaan Namanya Ramon Maksasai Kebetulan Saya sendiri Yang berangkat ke Filipina Menerima penghargaan itu Kenapa KPK diberikan Penghargaan Ramon Maksasai Di Filipina Karena dianggap KPK adalah Sebuah lembaga Yang mempunyai Ciri khas Kehususan Yang tidak dimiliki Lembaga-lembaga lain Yang membuat Lembaga tersebut Independen Dan terbebas Poin itu Saya sudah tangkap Mungkin langsung Ditanggapi Kepada Pak Nurul Gufron Bagaimana Kalau itu Kemudian tanggapan Dari Bang Abraham Samad Ya Sekali lagi Saya dari awal Bahwa opini-opini Bahwa pendapat Dan opini saya Salah Mengajukan JR salah Itu diproses Silahkan Pada saat Sebelum tanggal 25 Tapi faktanya Di tanggal 25 Opini Dan Dan Asumsi hukum saya Bahwa KPK Perlu disetarakan Dengan 12 Lembaga negara Lain Non-sementerian Faktanya diterima oleh Hakim konstitusi Dan itu diputuskan Dan itu sudah Menjadi hukum Kita sudah tahu ya Bahwa putusan MK itu sifatnya Final And bending Mau di Pro dan kontrakan Mau kontra Jangankan hanya seorang Pak Abraham Samad Mau seribu Pak Saur Ataupun 2 juta Kuatnya Indonesia Itu sudah Sudah selesai Prosesnya Sudah saya ajukan Proses sidangnya Mulai dari November sampai Kemudian Mei Maka itu Sudah menjadi Final End bending Menjadi hukum Sejak dibacakan Jadi Perdepatan Perdepatan Begini Bagi saya Nonsense Sudah selesai Sekarang Pertanyaannya Bagaimana Kedepan Bagi Indonesia Bagi KPK Itu yang Lebih produktif Kalau masih Menyalahkan Silahkan Tumpuk Tentang Opini Opini Anda Itu bagian Dari Desertasi Bagi Menjadi Opini Di media Silahkan Tapi Faktanya Saat ini Yang berkebuatan Hukum tetap Adalah Kutusannya Tanggal 25 Pasal 29E Saya digaburkan Pasal 34 Diubah dari 4 Menjadi 5 tahun Itu menjadi hukum Jadi Apa yang akan kita Perbincangkan Disalah-salahkan Itu sudah Selesai Mau Anda Nyalahkan 2000 kali Juga tidak akan Merubah Mari menurut saya Yang lebih produktif Adalah bagaimana Kedepan Banda faktanya KPK saat ini Sudah disamakan Bahwa latar belakang Filosofi Ini kan Ini kan Meminta jabatan Yang lebih lama Dari 4 tahun 5 tahun Bisa ditafsirkan Orang yang Sedang ingin Melanggangkan Kekuasanya Kan seperti Begitu Oleh karena itu Tadi saya bilang Anda harus Flashback ke belakang Lihat Ketika KPK Menerima penghargaan Rahman Maksasaya Itu dalam Kategori Bahwa KPK Dianggap Sebagai Sebuah Lembaga Yang patut Ditiru Dicontoh Menjadi Role model Oleh karena itu Dia harus beda Dengan lembaga-lembaga lain Jangan Anda Mau samakan Dengan 12 Lembaga lain 12 lembaga negara Yang tadi Anda Sebutkan Di mana Sifat Role model Anda Kalau Anda Mau samakan Kalau Anda Sama dengan Lembaga-lembaga lain Role modelnya adalah Bangsa Indonesia Para pendiri Bangsanya Telah memperbincangkan Bahwa Batasan wilayah Agar tidak otoriter Ada dua hal Pertama bidang Yang kedua Masanya Masanya itu Pembentuk undang-undang dasar Sudah membicarakan Empat tahun Apa ikut Amerika Lima tahun Ada beberapa negara Mesir dan lain-lain Atau Enam tahun Beberapa negara lain Itu sudah ditetapkan oleh Pembentuk undang-undang dasar Apakah Anda Demi Rabun Maksai-sai Kemudian Menepis Tentang Bagaimana Bangsa Para pendiri Bangsa itu Sudah menetapkan Masa lima tahun Sebagai masa Apakah akan Menegang konstitusi Baik Baik Itu yang menurut saya Oke Silahkan Tidak ada Pertanyaan-pertanyaan Karena KPK Ini kan lembaga yang Bera dengan Lembaga-lembaga lain Baik Saya Oke Supaya ini Menjadi berimbang Ya Nanti Supaya ini Berimbang Saya akan Menginginkan Dialog selanjutnya Adalah kita Menatap ke depan Setelah ini Diputuskan Secara de facto Dan di yura Berlakulah Keputusannya Lantas bagaimana Kedepan nanti KPK Akan dipandang Sebagai bangsa Ini adalah Representasi dari publik Tugas KPK Kan bukan Nangkap koruptor Saja Tapi adalah Bertanggung jawab Kepada publik Atas apa yang Mereka lakukan Pemberat sukorupsi Dengan diperpanjang Masa jabatnya Menjadi lima tahun Kepercayaan publik Meningkat atau menurun Sesaat lagi Di Apakah Bernisya Malam Terima kasih